Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Pak Ahmed Sempatan kali ini saya akan review ini Masjid Betul Rahman Bandar Aceh sangat mewah dan sangat megah Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mari kita lihat di dalamnya Al-Fatihah 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 Memerintahkan Hilalatikad Kepada Semua malatikad Untuk sujud Untuk Menghormati Nabi Allah Adam A.S Tentu setelah Allah Menciptakan agama Allah membiarkan Nabi Adam A.S Termasuk Para malikat Amal Allah yang sudah sangat sedih Sudah sangat lama hidup Untuk sujud Sujud disini Menghormati Nabi Allah Adam A.S Fasajari Semua Para malikat itu sujud Dan padu Bapak Illa Iblis Iblis itu Dari berwajib Jadi memulangi Bagi malam ini Ada yang Mendengar di radio B.Turman Atau di TV Iblis yang layak Atau di sosial lainnya Kita akan melalui Perbedaan pendapat Bahwa Iblis benar-benar Karena Binal Jini Bahwa Iblis itu Dari Tolman Jini Untuk Mematikan Berita ini Dia ada Sebuah Dalam Al-Quran Yang saya buat Pertama Al-Quran Yang terbuat Al-Hadis Atau Sunnah Hadis ini Dari A'isya Fati Allah Siapa itu A'isya Fati Allah Isri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Dari Ibn Abbas Siapa itu Ibn Abbas Ahli Hadis Ahli Tafsir Ahli Fiqh Dan Busul Fiqh Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dianggungi Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam Di zaman itu Ada dua orang Yang sangat Hal Di zaman Laki-laki Ada Abdullah Bin Abbas Atau Bin Abbas Dan di kalangan Wanita Ada Ma'isya Bin Di Allah Jadi Abdullah Bin Abbas Ini adalah Adik Setuju Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Diberikan Pemahaman Agama Yang Dalam Sehingga Rasul Menanggungi Kehebatan Dari Adik Sampai Ini Yaitu Ibn Abbas Atau Abdullah Bin Abbas Ini Sama-sama Jujur Dari Abbas Bin Abdul Barul Jadi Rasulullah Muhammad Bin Abdullah Abdullah Bin Abdul Barul Sama-sama Sampai Dan Allah Sampai Sampai Nabi Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Abbas Menjadi Sahabat Pilihan Allah Yang Alam Yang yang ditujuk dan yang sangat keras jadi Allah bin Aulaz kemudian Aisyah putih dari orang-orang istimewa istimewa sallallahu alaihi wa sallam menekan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah menciptakan mereka dari jayaan dan Allah menciptakan Iblis ia dari api Iblis menciptakan Allah dari api yang mungkin mencabui dengan jayaan yang konek ini adalah yang sama jadi Allah menciptakan malaikat dari jayaan Allah menciptakan Iblis dan cinta dari api sedangkan manusia yang menciptakan oleh Allah dan Tanah sebab boleh kita mengatakan bahwa Iblis itu dari kalangan orang mereka itu tidak benar menurut Al-Quran surah Al-Quran surah Al-Quran ayat 50 Allah menciptakan Allah menciptakan oleh Allah menciptakan oleh Al-Quran ayat 50 Allah menciptakan oleh Al-Quran ayat 50 Jadi di sini, dia fasid Fasid itu yang memantah Fasid dia mantah Misalnya kalau ada keburan Disuruh sholat, memantah Disuruh whatsapp, memantah Disuruh berkuat baik, dia mantah Seperti di sini, Allah suruh sejati kamu selamanya Bagi yang memakiki Gakmang, Gakmang itu namanya Fasid Dia itu Fasid Dia tantang, dia lawan, dia mantah Allah Fasid, wajah Nah jadi kalau kita suka mengantah Allah Sama dengan kita telah mengikuti becah, becah ibis Apa saja yang diperintahkan yang dia bantah Diperintahkan sholat, lakmu sholat Diperintahkan berzakan, nama berzakan Diperintahkan kuasa, nama kuasa, nama kuasa, nama kuasa Itu namanya Itu namanya Fasid, memantah, menantah, dia lawan Apa saja yang diperintahkan Allah Lalu Allah bertanya Karena sepat iblis, perilaku iblis Sudah dijelaskan dalam bahwa di dalam Al-Quran ini Bahwa iblis itu menantah Iblis itu melawan Iblis itu membantah Dan tidak mengikut Atau fasid Apa saja yang diperintahkan di Allah Berarti makhluklah bagus Setelah itu Allah bertanya Apakah kalian semua Apakah kalian semua Apakah seluruh umat manusia Mengambil iblis itu dan cucu-cucunya Sebagai pendidik Selain aku Kata Allah Ada Allah yang lalu Karena saya menerangkan ada orang Dia tidak menerangkan kamu Walaupun tidak menerangkan alam Tidak menerangkan kamu Dan tidak menerangkan Allah Mana tidak menerangkan alam salat Kita siapkan ini Yang lainnya menerangkan sholat Kalau menerangkan sholat Jelasnya dikata Allah A.S.A.W Iyagana mudur wa iyagani setahil Engkau lah yang kami sembah Baikin engkau lah tempat Kami mengumum Bertolong Jadi Kalau kita ini Mau jadi orang baik Semangat Jangan memangkah Allah Jangan fasid kepada Allah Jangan menafik kepada Allah Karena Allah bertanya Sudah dijelaskan Berlaku buruk Iblis itu Dari klanjir Yang fasek Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Allah bertanya Apakah kalian Lai hamba-hambaku Mau mengambil Iblis dan cucu-cucunya Sebagai penimpin-penimpinmu Sebagai penolong-penolongmu Minduni Saitaku Mananya Apakah kalian Sebenarnya menunggangkan Iblis Sedangkan Tentaku Atau rumah kawan Iblis itu Itu musuh bagi Dan Seguruk-guruk Tempat meminta bantuan Itulah pada Iblis Nah kita jangan Seperti itu Bisa Allah Amin Amin Nah ada yang bisa Untuk Mengganti Allah